Tata kelolanya, kita cuman tanya Prof. Vinok. Baik Mbak Manu, makasih. Di depan saya ada data ya, data beras yang sampai terakhir. Kalau tahun 2022, ini data sebetulnya sampai Maret ini, tapi saya potong sampai Desember, produksi beras 31,54 juta ton. Tahun 2001, 31,36, ada kenaikan 0,5 sampai 100 persen, kecil sih. Jadi itu catatan, naiknya tipis. Dan yang menjadi catatan saya lagi Pak Faisal, tidak ada peningkatan produktivitas, ton per hektarnya stagnan. 5,23 tahun 2022, 5,23 ton per hektare. Kalau mau koma-koma sih ada 5,226, 5, naik sedikit naik 0,25. Jadi nyaris tidak naik. Jadi concernnya, tadi walaupun ada kenaikan sedikit, yang mungkin bahasa ekonominya Mbak Manu namanya marketable surplus. Artinya surplus yang memang bisa dijual ke pasar. Sepertinya itu tidak banyak. Karena petani menyimpan Pak Ketut tadi, petani, baik konsumen juga menyimpan. Mungkin yang perlu kita telusuri lebih dalam, which is I will, saya akan melakukan penelusuran itu. Apakah ada pola penyimpanan stocking yang berbeda? Karena dampak COVID, mungkin ada, mungkin juga tidak, kita juga tidak paham sih. Apakah masyarakat ingin lebih aman, lebih secure? Sehingga Pak Ketut bikin survei, kalau tidak salah bulan Desember kemarin, survei stok rumah tangganya berkurang dibanding tahun lalu Pak. Jadi masih 4 ya Pak Ketut ya, dari 4,06 juta ton, itu kecil, kalau tahun lalu 6 sekian ya. Jadi yang marketable surplus, jadi catatannya, kelebihan yang memang siap masuk ke pasar tidak besar, dugaan saya. Di samping yang kepentingan Pak Amin ya, mungkin itu penting juga untuk ditelusuri. Kalau melihat, ingin tahu berapa rentenya, Mbak Mano, kita lihat harga global. Harga global itu, ya kita ambil dari Vietnam dan Thailand, bahkan kemarin Desember ngambil dari India kita, itu juga tidak sampai 500 Pak, US Dollar per ton, FOB, ditambah dengan insuran segala macam, ya mungkin 7 ribu lah paling-paling banyak, 8 ribu gitu. Nah di situ Pak yang silahkan kalikan berapa tak. Kira-kira seperti itu perhitungannya. Di lain itu, yang memang menjadi konsen masyarakat dalam konteks tema kita ini, apa benar, apa pemerintah bisa pastikan bahwa impor itu tidak bocor ke pasar, yang mengganggu harga gabah petani. Itu sepertinya yang saya paling tidak haus hati-hati betul. Jika kita ingat, Mbak Mano ya, tanggal 20 Maret kemarin, ketika Pak Ketut mengeluarkan surat edaran itu, yang kita bikin heboh kita rapat sampai malam-malam itu, di lapangan pedagang memang memainkan harga. Itu terus terang. Jadi Pak Amin, hanya satu hari, tidak sampai satu hari, harga gabah turun seribu pada waktu itu. Tidak sampai satu hari. Walaupun belum, jadi ada psikologi pasar yang juga berpengaruh pada pembentukan harga gabah. Harga beras tetap naik ke atas. Jadi ada persoalan harga atas di pasar, di beras, dan harga di gabah. Nah ketika surat edaran dicabut, harga kembali pulih. Kemarin waktu-waktu tanggal 21 itu, kebetulan tanggal 21 sedang ada di seragen. Kemudian pergi ke Ngawi. Saya ngunjungin perusahaan sosial besar ya, tidak usah disebutnya. Di situ sudah di bawah Rp5.000, pada waktu itu. Hari ini sudah kembali lagi, sudah di atas Rp5.000, mungkin bisa Rp5.000. Nah kalau harga tetap terjaga seperti itu, impor tadi masuk ke gudang bulok, we are okay mungkin. Tapi kalau sampai beras impor itu masuk ke daerah-daerah petani, saya khawatir rugi lagi. Apakah secepat itu pembentukan harga, itu mungkin yang perlu kita perhatikan dengan baik. Sangat mungkin itu terjadi. Nah apakah kekuatan pedagang sedemikian kuat gitu, sampai mempengaruhi petani kan itu mungkin. Kan di hilir masih yang Pak Fesal nyebutkan tadi Rp15.000, harga yang premiumnya average masih Rp13.000 sekian ya. Karena ada yang medium juga masih di bawah Rp13.000. Dan kalau margin ini makin lebar, di bawah Rp5.000, di atas Rp13.000, saya pikir itu yang tidak wajar. Itu yang harus kita awasi dengan baik-baik. Pak Amin mudah-mudahan kalau rapat kerja dengan Komisi 6, itu mungkin yang perlu dengan pertinan perdagangan maksud saya, itu yang perlu dapat jaminan Mbak Manu. Yang ketiga, bagaimana caranya Pak Ketut nanti mempush, mendorong bulog agar perintah Presiden, bulog harus serap sebanyak-banyaknya itu bisa terjadi. Nah saya agak khawatir itu, terus terang, agak khawatir. Karena apa? Karena infrastruktur fasilitasi di bawah, mulai dari penggilingan yang mensupport, mulai dari mitra-mitra bulog itu, dulu ada UPGB, sekarang sudah agak sulit. UPGB, unit pengolahan gabat dan beras ya. Itu juga sudah agak sulit ya. Akhirnya, benar kata Pak Faisal, petani memilih 100 rupiah pun dikejar. Kalau yang beli swasta, dijual ke swasta. Apalagi ada yang mainkan. Disitulah bulog kekadang kekurangan amunisi untuk mengisi stoknya. Ya itu sangat tidak wajar kalau hari ini musim panen, stok bulog cuma di bawah 300 ribu itu ada yang aneh menurut saya. Dan berarti adalah tingkat persaingan di gabah itu sangat ketat. Logika saya harusnya harga lebih naik dong kita harusnya. Harusnya, jadi petani harusnya bisa bahagia. Harusnya, ya itu mungkin yang perlu kita kawal baik-baik. Sekarang mungkin begini, PR. Bagaimana peran teman-teman pemerintah daerah untuk melakukan itu? Sayang Pak Ketun enggak punya orang di bawah ya. Beliau punya mitra dinas-dinas pangan. Tapi nampaknya mekanisme kesana belum ada. Padahal itu ada amanat loh. Ada PR Pres 125 2022 mengenai pengelolaan cadangan beras pemerintah. Kita tentu ingin bertanya bagaimana kemudian Bapak Nas mengkoordinasikan termasuk juga DPR mendorong agar bulog ini bisa menjaga agar serapan dan perintah presiden itu bisa terlaksana dengan baik. Sesaat lagi kita lanjutkan. Terima kasih.